Halo penjalan sunyi selamat datang di jalan sunyi ruang berbagi ragam literasi di video ini saya akan berbagi bacaan tentang drama komedi klasik sebelum menyimak pembahasannya jangan lupa subscribe like comment dan share video ini komedi ini kadang-kadang disebut evil twin sister atau saudara kembar yang jahat dari tragedi sepintas tampaknya relatif mudah untuk didefinisikan misalnya komedi adalah jenis permainan yang lucu dan membuat kita tertawa tapi definisi itu cakupannya masih sangat luas kita menyebut drama komedi karena seperti halnya tragedi drama ini menyajikan kepada kita sikap seorang penulis naskah terhadap dunianya seperti halnya tragedi genre komedi ini telah mengambil suatu bentuk yang berbeda ya selama berabad-abad pertama-tama kita akan memeriksa elemen-elemen tersebut perbedaannya yang biasanya dikaitkan dengan apa yang biasa disebut dengan komedi klasik ya lalu kita akan lihat ya beberapa variasinya kita akan mulai dengan pertanyaan pertama bagaimana suasana komedi klasik komedi klasik ini tidak selalu lucu ya suasananya umumnya menyenangkan dan gembira ada yang mengatakan bahwa tragedi ini berakhir dengan pemakaman sementara komedi berakhir dengan pernikahan dan dalam banyak hal baik secara harfiah maupun simbolis saya kira itu tidak keliru setelah menikmati komedi komedi klasik ini biasanya muncul perasaan penuh harapan optimis dan biasanya puas ada akhir yang bahagia biasanya si laki-laki mendapatkan jadis pujaannya atau sebaliknya dan misalnya semua orang yang bodoh atau licik ini telah ditaklukkan tapi ada juga sesuatu yang sedikit merendahkan dan bahkan mungkin kejam tentang komedi klasik Aristoteles berbicara sangat sedikit tentang itu ya kecuali dia mengatakan bahwa tragedi itu menunjukkan kepada kita orang-orang di atas kita sedangkan komedi ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang di bawah kita meskipun Aristoteles menggunakan istilah-istilah itu dalam konteks sosialnya misalnya ya di atas kita berarti maksudnya raja gitu ya pada zaman Aristoteles itu atau di bawah kita itu berarti budak dan perempuan orang-orang marijinal lainnya nah kita dapat menggunakannya dalam konteks yang lebih luas jadi tragedi ini berkaitan dengan tokoh yang mulia yang bijaksana dan unggul ya dalam kualitasnya sedangkan komedi ini berkaitan dengan karakter-karakter yang bodoh menggelikan gitu ya dan berkualitas rendah kita seringkali mengagumi tokoh-tokoh tragis ya dan mengejek mengolok-olok tokoh-tokoh komedi mengapa kita menertawakan seorang laki-laki yang terpleset misalnya kulit pisang daripada buru-buru menyelamatkannya mengapa kita tidak merasa kasihan pada orang yang malang itu ya dan kenapa kita tidak menolongnya nah beberapa ahli ini telah mencoba ya apa namanya menyoroti fenomena itu ya teka-teka itu dengan mengatakan bahwa tragedi itu adalah apa yang terjadi pada saya sedangkan komedi itu adalah apa yang terjadi pada anda atau komedi adalah tragedi dua minggu kemudian nah ini menunjukkan masalah keterlibatan ya ketika kita menonton sebuah tragedi ya kita dapat berempati pada pahlawan tragis tapi di sisi lain komedi seringkali membawa kita berada berjarak gitu ya terpisah di luar peristiwa yang terjadi kita menjadi penonton yang tidak terlibat nah kita perlu memahami bahwa komedi pada saat yang sama ini menyenangkan sekaligus juga mengolok-ngolok ya mengejek drama komedi ini merayakan kebahagiaan tetapi juga mengolok-olok rasa sakit gitu ya pertanyaan kedua sekarang dunia atau masyarakat seperti apa yang membentuk latar dari drama komedi tidak seperti tragedi klasik yang berlatar alam semesta komedi klasik ini biasanya berlatar masyarakat tertentu ya dan masyarakat ini mungkin dari negara tertentu ya kerajaan tertentu atau kelas sosial tertentu ya atau bahkan keluarga besar tertentu sebenarnya ya dunia komedi dunia komedi klasik ini adalah masyarakat yang biasanya dihalangi atau dihambat oleh aturan-aturan oleh norma atau oleh sikap memang yang dianggap salah tidak pantas atau tidak adil jadi biasanya suatu masyarakat yang didominasi oleh suatu figur yang punya otoritas ya misalnya dari aspek hukum politik atau atau juga orang bodoh gitu ya nah hambatan-hambatan itu biasanya menjauhkan atau menghalangi agen aksi atau tokoh utama dalam mencapai tujuannya karena itu kita dapat menjeralisir ya bahwa konflik dasar dalam komedi khususnya komedi klasik ini adalah antara manusia dan masyarakat gitu ya sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga bagaimana kekhasan plot drama komedi klasik meskipun jenis komedi ini sangat beragam tapi kecenderungan plotnya biasanya memiliki akhir yang bahagia orang-orang pintar ya menang atas yang bodoh laki-laki mendapatkan perempuan ya masyarakat yang dihalangi atau dihambat itu dibebaskan masyarakat yang cacat dibuat lebih baik dan impian terpenuhi nah semua ini biasanya disimbolkan dilambangkan dengan perayaan ya biasanya ada makan malam atau pernikahan gitu ya di akhirnya jadi tragedi klasik ini sering menuntut kalau tragedi gitu ya maksudnya tragedi klasik sering menuntut agar seseorang ditiadakan disingkirkan diasikkan gitu ya komedi klasik ini bersikeras agar semua orang diikut sertakan untuk mencapai akhir yang bahagia kebanyakan komedi klasik ini menggunakan struktur alur yang bergerak dari biasanya keadaannya seimbang lalu klimaks begitu ya lalu ada resolusi dan keadaan kembali seimbang ya tapi ini seimbang yang baru yang membawa kita ke dunia yang lebih baik setidaknya ada empat jenis strategi alur yang biasanya muncul dalam drama komedi klasik ini pertama adalah biasanya sebuah roman dikejar diburu memburu percintaan soal cinta yang kedua adalah ini sebuah trik dimainkan tipu muslihat yang ketiga biasanya sebuah pelajaran diajarkan nah yang keempat adalah ini sebuah dunia hijau biasanya dikunjungi satu persatu akan coba saya bahas yang pertama adalah tadi mengejar roman cerita percintaan sebagian besar komedi klasik ini adalah ya tentang cinta biasanya seorang pria muda mencintai seorang perempuan muda tetapi biasanya terhalang oleh hukum atau orang tua ya atau figur yang punya otoritas lainnya lah atau biasanya juga ada yang cinta buta di salah satu pasangan kekasih nah ketika hambatan ini berasal dari figur otoritas plot biasanya menjadi serangkaian upaya pasangan muda untuk menyiasati orang tuanya yang kedua adalah memainkan trik tipe muslihat kadang-kadang agen aksi atau tokoh utama ini harus menggunakan skema penipuan skema penipuan yang rumit ya jadi plot itu berpusar di sekitar trik besar dan panjang yang dia mainkan terhadap tokoh antagonis jadi ketika seorang anak muda menginginkan gadis muda dia harus menyiasati orang tuanya terkadang kita sebagai penonton ini masuk ke dalam teka-teki itu teka-teki ceritanya ya terkadang juga kita sama terkejutnya dengan antagonisnya ketika sebuah rahasia ini telah terungkap yang ketiga ini adalah didaktis mengajarkan suatu pelajaran dalam beberapa komedi klasik unsur penghambatnya adalah biasanya ketidaktahuan jadi seseorang tidak mengerti sesuatu atau tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu nah agar agen aksi atau tokoh utama ini mencapai tujuannya beberapa bentuk pengajaran pelajaran ini harus terjadi ya harus dilakukan tentu saja guru mengakhiri pembelajaran ini hampir sama seperti siswa ya dan permainan ini berakhir dengan perubahan pada tokoh protagonis dan antagonis terkadang pengajaran ini dan tipu daya ini bekerja secara bersamaan saya contoh dalam drama maunya macam-macam ya karya mulier jadi ada pria miskin yang berpura-pura kaya lalu mengajari tata kerama pada orang burjuis kurang lebih seperti itu yang keempat adalah polanya dia berinteraksi dengan dunia hijau jadi tragedi komedi klasik ini terjadi biasanya di alam semesta yang absolut dan itu kan eksis dan di dalamnya harus menerima nilai-nilai moral universal sedangkan komedi klasik dia ada di masyarakat tertentu yang memiliki kekurangan tapi mungkin ada masyarakat lain di luar sana yang lebih baik daripada yang ditinggalinya sebelumnya jadi misalnya anda tinggal di kota tetapi kan ada juga kota kecil desa pendesaan kampung hutan dan sebagainya sejumlah tempat dimana bisa anda tinggali dan lebih baik gitu ya daripada tinggal di kota beberapa komedi klasik oleh karena itu biasanya mengkontraskan satu masyarakat dengan masyarakat lain jadi memungkinkan masyarakat yang lebih baik ini mempengaruhi yang lebih buruk gitu ya beberapa drama komedi ini biasanya dimulai dari kondisi masyarakat yang kacat peristiwanya melibatkan beberapa tokoh yang melarikan diri dari tempat itu dan pergi ke tempat lain gitu ya sementara di tempat perantauan di tempat kedua itu mereka kemudian berubah ya dididik ya eh apa atau diubah dalam berbagai cara nah setelah beberapa waktu mereka kembali ke dunia awalnya ke dunia asli ke dunia yang pertama dan pengalaman mereka ini mampu membuat dunia itu lebih baik ya jadi kita dapat menganggap dunia hijau berarti tempat yang jauh dari sini ya jadi dimana hal-hal menarik dan terkadang indah itu terjadi kemudian bisa mengubah orang gitu ya banyak drama dan film kontemporer ini menciptakan beberapa variasi ya misalnya kadang-kadang misalnya ada tokohnya meninggalkan dunia nyata dan tinggal di dunia hijau ya dunia lain gitu lalu orang-orang dari satu tempat pindah ke tempat lain dan memiliki banyak petualangan yang pada akhirnya mengubah mereka dan kemudian memutuskan untuk tinggal tapi kadang-kadang ada juga sehingga tokohnya tinggal di dunia nyata tetapi misalnya seseorang dari dunia hijau itu datang berkunjung begitu ya dan membuat keadaan sedikit lebih baik ada juga kadang-kadang peristiwanya terjadi ini sedikit dengan cara yang negatif misalnya pengunjung dunia hijau ini tidak begitu baik begitu ya dan kemudian orang yang di dunia nyata ini menyadari betapa baiknya memiliki dunia yang nyata dan apa adanya gitu ya lalu ada juga kadang-kadang dimulai di dunia hijau gitu ya dan terpaksa meninggalkan meninggalkannya ya karena itu adalah yaitu tempat magis penuh sihir atau ilusi dan bukan tempat yang nyata nah itu empat strategi utama ya dalam komedi klasik pertama tadi mengejar romans romans ya atau percintaan lalu yang kedua adalah memainkan trik ya muslihat yang ketiga ini didaktis mengajarkan pelajaran atau keempat tadi berinteraksi dengan dunia hijau ya dan keempat itu biasanya muncul dalam sebagian besar komedi klasik terkadang sebuah komedi memadukan beberapa diantaranya ya tidak tidak hanya satu strategi tadi ya dua strategi gabung ya atau lebih jadi semua komedi klasik ini menunjukkan bagaimana masyarakat yang salah ini dikontraskan dengan masyarakat yang benar biasanya mengubah yang pertama menjadi yang terakhir ya dan semuanya membawa kita ke akhir yang bahagia baik yang keempat ini aspek penting biasanya ada dalam drama komedi itu menekankan kognisi jadi pentingnya kognisi dalam drama komedi komedi klasik ini mirip dengan drama lainnya dalam hal misalnya momen klimaksnya jika drama itu dibuat dengan sangat baik dalam pengertian Aristotelian ya alur Aristotelian jadi biasanya momen klimaks itu dibangun oleh momen pengapua atau perlawanan pembalikan gitu ya dalam tragedi klasik momen ini seringkali merupakan momen pencerahan dimana pahlawan tragisnya mencapai pencerahan ya mendapatkan wawasan nah dalam komedi klasik momen ini disebut kognisio jadi istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengetahuan atau kita bisa arti lainnya adalah mengenali mengetahui atau merenungkan seringkali masyarakat komedi klasik ini dihalangi oleh suatu misteri atau rahasia rahasia itu adalah menghalangi pencarian cinta misalnya lalu setelah hambatan dilewati ya diselesaikan biasanya kemudian berlanjut pada pernikahan bahagia atau rahasia itu mencegah misalnya toko utama mencapai tujuan lain misalnya dalam memperoleh kekayaan keluarganya menjadi pekerja memahami siapa dia sebenarnya atau toko utama itu mengalami kesulitan yang mengerikan misalnya nasibnya akan hancur dan semuanya akan hilang dan biasanya kemudian ini seseorang atau sesuatu datang dan mengungkapkan kebenaran dalam komedi yang melibatkan pengajaran tadi ya yang didaktis ya mengajarkan sebuah pelajaran kognisio ini muncul ketika guru tiba-tiba menyadari apa yang terjadi pada murid lalu ya bagaimana si guru ini mengajari murid dalam komedi dunia hijau misalnya kognisio ini sering muncul ketika tokoh utama menyadari suatu pelajaran berharga ya dan memahami bahwa sekarang saatnya untuk kembali pulang begitu ya demikianlah pembahasan singkat tentang drama komedi klasik di video selanjutnya saya akan membahas tokoh seperti apa yang biasa muncul dalam drama komedi klasik terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe like komen dan share video ini sampai jumpa di video berikutnya terima 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 terima